Intro Paris Saint-Germain PSG mengadakan sesi latihan pramusim pertamanya tahun ini. Messi turut ambil bagian pada sesi tersebut. Messi termasuk di antara pemain PSG yang bermain di pertandingan internasional setelah berakhirnya musim 2021-2022. Messi ambil bagian dalam pertandingan finalisima 2022, tim nasional Argentina melawan Italia, dan pertandingan persahabatan dengan Estonia. Messi menjalani tes medis dan mengambil bagian dalam beberapa kegiatan pelatihan ringan, dengan sisa rekan satu tim PSG yang tersedia. Menurut laporan RMC Sport, Messi sudah menjalani tes medis bersama PSG, dan hasilnya Lapulga mampu mengejutkan dokter tim. Hasilnya, Lapulga dinilai lebih bugar dari sebelumnya. Dia mengalami peningkatan fisik yang signifikan, yang membuat dokter tim heran. Messi dinilai akan melewati musim ini dengan tingkat kebugaran ekstra. Messi akan mampu tampil lebih baik dari musim sebelumnya. Secara keseluruhan, penting untuk melihat apakah Messi akan bermain di salah satu pertandingan persahabatan klub yang akan datang, yang mencakup pertandingan dengan tim Ligue 2, Queville Rowan, pada 15 Juli. Messi keluar dari musim, di mana ia menyumbang 20 total kontribusi gol dalam permainan Ligue 1. Presiden PSG, Nasser Al-Hailifi, telah memberi komentar kepada Lionel Messi untuk menjadi lebih baik di PSG musim depan, daripada selama puncaknya di Barcelona. Messi menyelesaikan transfer gratis yang mengejutkan ke PSG musim panas lalu, setelah dia tidak dapat menandatangani kontrak baru dengan Barcelona. Sampai jumpa di video selanjutnya.